Intro Satuan Polisi Resort Kota Besar Medan menggelar konferensi pers hasil tangkapan polisi sektor percut seituan Medan Baru atas keberhasilannya dalam ringkus 5 orang tersangka atas kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam menyampaikan rilis Kapol Resort Kota Besar Medan Kombes Pol Dadang Hartanto didampingi oleh Kapol Sek Percut Seituan Kompol Aris Wibowo dan Kapol Sek Medan Baru Kompol Martuasa Tobing. Menurut keterangan dari kedua polsek jajaran Pol Resort Kota Besar Medan ini, 5 pelaku begal ini sudah sangat meresakan warga. Untuk pelaku atas nama Renaldi, warga Jalan Masjid Pasar 8 Tembung, Kecamatan Percut Seituan, terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas di kedua kakinya karena berusaha kabur saat akan dilakukan pengembangan mencari barang bukti. Tersangka Renaldi bersama dengan rekannya Angga Putra Daulai berhasil ditangkap Pol Sek Percut Seituan dengan sangkaan terlibat 12 kali kasus pencurian sepeda motor di wilayah Pol Resort Kota Besar Medan. Sedangkan untuk Mahmud Ismail, Roki Gunawan, dan Guntur Dwi Cahyo yang merupakan ketiga pelaku lainnya berhasil ditangkap petugas Pol Sek Medan Baru dari lokasi yang berbeda. Ketiga pelaku juga ditembak di bagian kaki karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Pada bulan September, 1 September, kita mendapatkan informasi. Kemudian kita melakukan patroni, kita betul-betul, kemudian kita tangkap pelaku ini. Kita dapat empat orang, eh tiga orang, eh empat orang. Satu dibantarkan karena sakit, yaitu ada namanya Guntur, Oka, Mahil, Samariti. Empat orang tersebut. Ya, empat orang tersebut. Kita lakukan pemeriksaan, pemeriksaan kita kembangkan. Ternyata ada beberapa TKP yang dilakukan oleh kelompok ini. melakukan kerja tanpa TKP, termasuk TKP yang ada di Namurambi. Kita dapatlah namanya salah satunya ini Idurinadi yang diproses di perjurus situan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!